Sakit yang diderita Ruben Onsu dan Sarawenda belakangan ini cukup menarik perhatian. Presenter Ruben Onsu bahkan harus bolak-balik cuci darah karena penyakitnya tersebut. Tak cuma Ruben Onsu seorang, Sarawenda juga harus mendapatkan perawatan karena disebut memiliki penyakit langka di tubuhnya. Hal ini membuat banyak prasangka mistis berseliweran terkait sakitnya Ruben Onsu dan Sarawenda. Baru-baru ini, video yang menampilkan Kiano, Putra Baim Wong, dan Paula Verhoeven menangis ketakutan disorot saat berkunjung ke rumah Ruben Onsu. Dalam video tersebut, ada Sarawenda dan Betran Peto yang ikut mendampingi Kiano. Kiano yang diajak oleh Paula Verhoeven berkunjung ke rumah Ruben Onsu dan Sarawenda ketakutan. Banyak yang menduga bahwa Kiano Tiger Wong merasakan aura berbeda dari rumah Ruben Onsu dan Sarawenda itu. Hal ini terekam dalam tayangan Youtube Baim Paula 13 Juli 2022, mengutip TribunSumsel.com dengan judul Kiano anak Baim Wong merengek ketakutan saat main rumah Ruben Onsu. Publik heboh lihat kuntilanak. Dalam video itu, Kiano Tiger Wong terlihat sedang digendong oleh Paula Verhoeven. Saat itu, mereka sedang berada di taman belakang dekat kolam renang. Namun selama digendong di kediaman Ruben Onsu, Kiano nampaknya merasakan hal mistis yang membuatnya merengek-rengek mengutarakan perasaan ketakutannya. Ih, takut. Ungkap Kiano dengan mimik wajah ketakutan. Penasaran, walaupun bertanya kepada Sarawenda ada apa dengan lingkungan rumah mereka. Emang rumahnya ini benar gak sih, kata Paula? Istri Ruben Onsu ini pun menjawab kemungkinan yang ada bahwa benar di kediaman mereka ada makhluk lain selain manusia. Terima kasih telah menonton!